Singgung dinasti, Fahri Hamzah bandingkan akhir era SBY dan Jokowi, pemerintahan SBY telah terciderai. Tapi jangan sampai tercipta gelombang konflik yang lebih besar hanya karena pemerintah ini tidak capable. Kita ingin demokrasi kita itu terjadwal, kalau bisa 5 tahun. Ini menurut saya kurang pantas diucapkan oleh seorang yang dianggap negarawan, yang mantan presiden, yang mestinya tahu bahwa negara ini 2 tahun berjalan ini, ini juga akibat produk dari 10 tahun yang lalu. Saya mengembang tugas memimpin Indonesia dulu. Namun bagaimanapun, saya keyakinan dan kekuatan agar semua ikhtiar dapat berhasil dengan baik. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sempat berbicara terkait presiden-presiden Indonesia di masa lalu, termasuk presiden saat ini, Jokowi Dodo. Salah satunya, Fahri membandingkan antara mantan presiden ke-6, SBY, dan Jokowi. Pembicaraan terkait presiden ini berangkat dari isu penundaan pemilu 2024. Ia awalnya menekankan, jangan sampai ada pihak yang mendewakan pemimpin. Fahri menyebut, dalam demokrasi, jadwal pergantian pemimpin sifatnya pasti. Dia berkata, kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin. Mereka manusia biasa seperti kita. Fahri menyebut mengganti pemimpin bukan bencana. KPU dan DPR sudah menyepakati 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu selanjutnya. Fahri Hamzah kemudian membahas presiden-presiden Indonesia di masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, Habibie, hingga Megawati. Para mantan presiden itu, kata dia, sebagian berakhir tidak baik, yaitu dikudeta, diturunkan, bahkan dihapus namanya dalam sejarah. Kata Fahri, dari seluruh pemimpin yang ada, sebagiannya adalah para pendiri bangsa. Jika kita berbicara karya-karyanya memang luar biasa, tapi kalau kita berbicara akhir kehidupannya terlalu banyak kisah sedih yang membuat kita harus belajar bagaimana mengakhiri kekuasaan secara baik dan bijaksana. Fahri lantas membandingkan antara presiden SBY dan Jokowi. Keduanya merupakan pimpinan yang terpilih lewat pemilihan langsung, tanpa melalui masalah. Dia berkata, Pasa pemilihan presiden langsung, kita baru memiliki dua presiden, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi yang berkuasa dua periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama dua periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita. Fahri lantas berbicara terkait politik dinasti yang terjadi pada SBY, yang menyebut, Meski SBY mengakhiri jabatannya sebagai presiden dengan baik, tapi ada tindakan yang mencederai ke negarawan SBY. Kata Fahri, Tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi partai yang beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau selamatkan, dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai. Sekarang partai itu diwarisi oleh anaknya, dan sedikit banyak ada cedera dalam pewarisan. Tidak mulus. Sebetulnya, sasa saja ya Pak SBY menyelamatkan partai yang ia dirikan, tetapi oleh sebagian kalangan itu mencederai ke negarawannya. Kita tahulah apa yang akhirnya dialami oleh partai itu. Kata Fahri Hamzah, Benar-benar penohok. Ia mengatakan hal tersebut yang akhirnya membuat presiden Jokowi tampak lebih mulus daripada SBY ketika di ujung akhir kekuasaan. Ia berlasan, Jokowi bukanlah pimpinan parpol, dan Jokowi tidak bisa mewariskan kekuasaan apapun kepada keluarganya. Ia berkata, Fahri membandingkan keluarga mantan pemimpin Amerika Serikat seperti keluarga Bush hingga Kennedy. Meski begitu, Fahri menyebut belakangan kepemimpinan Jokowi terganggu dengan pelaporan-pelaporan masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya. Menurutnya, hal tersebut wajar lantaran pernah dialami juga oleh SBY. Fahri yang menegaskan dirinya bukan pemilih Jokowi ataupun pendukung sang presiden ingin Jokowi mengakhiri jabatannya dengan baik. Ia berkata, Saya membayangkan Pak Jokowi akan berakhir lebih baik daripada presiden yang mewariskan parpol. Ini poin krusial yang harus dipertahankan oleh mereka yang betul-betul mencintai Pak Jokowi secara benar demi keselamatan bangsa dan negara, serta beliau dan keluarganya. Bagaimana menurut Anda?